Dan karakter diri menjadi lebih baik itu harus bagaimana mas? Itu tadi semua yang aku bicarakan tadi bagian dari pembentukan karakter. Jadi dengan sendirinya itu tadi nanti kalau kita membiasakan bersepiritualitas, membiasakan pikiran positif, membiasakan perasaan keadaan asumsi positif, membiasakan keinginan-keinginan yang positif, kita bisa mengandalkan keinginan kita. Membiasakan mulut kita baik, tidak merugikan orang lain, tidak suka mengungkapkan kata-kata yang menyinggung orang lain, itu ternyata dengan sendirinya akan kita menjadi karakter kita terbangun dengan sendirinya. Yang ibaratnya yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Iya kan? Analognya seperti itu. Karakter itu kan di bawah manusia, mulai sejak lahir kan? Jadi apakah mungkin karakter seorang itu bisa dirubah jika itu tidak pembawaan dari lahir? Makanya kan ya bisa mas, tergantung orangnya. Kan gitu, mau menyadari atau enggak, mau berusaha atau enggak. Kan gini, makanya kan gini, meningkatnya kebijaksanaan kita akan berkurangnya sebanding dengan berkurangnya ego. Iya kan? Tapi meningkatnya ego kita akan mengurangi kedewasaan kita. Tahu beneran? Tahu apa sih? Nah itu akan gitu. Jadi ketika kita bisa mendewasakan diri kita, otomatis saling menghargai, saling menghormati. Seperti itu kan? Kadang-kadang kan ada orang ini merasa pintar dan benar. Kita berbicara gini, dianggap omongan kita kurang berkualitas, gampang hanya gitu. Dianggap sebetulnya, itu ego. Yang berbicara. Tapi ketika kita mendadati orang yang mengerti, otomatis kan orang yang mengerti itu kan pasti menurunkan ego. Ketika kita berhadapan dengan entah itu orang yang secara naik foto pengetahuannya jauh di bawah kita, itu tetap kita nunduk. Makanya itu kan dilambangkan pariki soya tua, soya nunduk. Kan itu. Nekwong Jawa kan sudah membuat sanepo seperti itu. Dan padinya semakin tinggi, semakin merunduk. Nah gitu. Makanya kan orang pandai, orang yang mempunyai pengetahuan itu belum menjamin menjamin juga egonya itu. Nah pengetahuan itu tidak hanya dimiliki, tapi juga dipahami. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang lebih mengerti. Nah makanya itu, dunia ini kan tidak butuh orang pandai. Tapi butuh orang mengerti. Ya kan gitu tau nggak? Nah itu. Makanya kan dunia ini sudah terlalu banyak orang yang pandai. Tapi pandainya pandai yang liar, keinginannya liar, otaknya pintar tapi liar. Perasaannya liar. Ya kan? Jadi selain, ya mau, mengguruh karpang, kalau keselak mulu, jadi hanya mengumbar hawa nafsu, ego dan nafsu itu, akhirnya ya itu tadi. Dunia ini hancur-hancuran. Karena apa ya? Olah manusia ini. Karena perilaku-perilaku yang liar ini sudah merata di dunia ini. Ya gitu tau. Nah, hanya berakhir, hanya beberapa persen orang yang mampu memahami itu dengan keadaan alam. Nah, dengan keadaan alam ini, kita harus tahu apa keinginan alam itu sendiri. Kan gitu kan. Tapi kan orang kadang-kadang sama sekarang kan masa bodoh kan gitu kan. Dengan keadaan alam itu, laurus yang penting co-tuk diri kan gitu. Lalu be-buih kan gitu kan. Hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Nah, akhirnya timbul budaya-budaya individualisme. Karena itu kan karena pengaruh budaya imperialisme itu yang bukan dari negara kita. Ya kan? Budaya imperialisme, kapitalisme kan bukan dari negara kita. Nah, itu akhirnya ya timbul sifat-sifat individualisme, hedonisme, ya gitu kan. Terus ini, mas, cara-cara untuk menemukan nilai-nilai kehidupan itu bagaimana? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Ya, itu nilai-nilai kebaikan itu ketika kita bisa mampu mengendalikan mulut kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, nanti dengan sendirinya nanti akan terwujud. Itu, otomatis, mas. Itu, makanya kan ketika kita hidup di dalam keramaian, kita harus memhadapi berbagai segala bentuk ya, ya kan, berbagai karakter orang, berbagai bentuk kejadian, kan, dunia kehidupannya itu kan beraneka ragam ya, ketika, dan belum nanti kita mendapatkan bentuklah dari si A, si B, si C, ya nih itu, belum nanti keadaan yang rumah tangga, ekonomi, ya, makanya kan saya sering menganyarankan sering-sering melek benih, adus benih, kenapa mandi? Nah, itu ionisasi di dalam mandi itu biar apa? Biar ketika kita relaksasi, kita kan butuh kesegaran tubuh, kesegaran pikiran, kesegaran hati, ya kan? Akhirnya timbul relax ya, nah relax, akhirnya ketika relax, kita merenungi sesuatu kan enak gitu, nah terus kita hening, kan hening dulu, hening, baru hening, kita mengheningkan, kita melakukan meditasi, kita melakukan yoga, nanti kalau kita bisa membiasakan untuk itu, nanti dengan sendirinya, hidup kita akan bertata, akhirnya kita bisa mampu membawakan diri, ya kan? Bisa menguasai diri. menguasai keadaan, kan gitu, ya kan? Tuh. Manfaatnya banyak, ya kan? Bersepiritualitas itu sangat penting, sebenarnya, cuman, zaman sekarang kan berputar enggak di budidaya, akhirnya ya kurang-kurang kurang didikan, gitu loh, karena diarahnya hanya masalah duniawi, terus, sekarang kan uang molek bengi kan enggak ada, jarang-jarang gitu, pulang, sekarang berangkat kerja, pulang, berkumpul keluarga, malam tidur, ya kan? pagi berangkat kerja lagi, pulang, kumpul keluarga, tidur, kata enggak kumpul lagi, hanya sibuk-sibuk, kehidupannya hanya dibasih, habiskan untuk mencari keduniawian, gitu, karena orang hidup itu kan kadang kita kadang di atas, kadang di bawah, iya kan? ketika kita kerja, terus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, nah, kadang-kadang kan istilah itu kadang-kadang kan keadaan itu, apa, memberikan ujian itu dengan sebuah keadaan, tiba-tiba hidupnya jatuh, jatuh, dia tidak mempunyai modal kesetabilan diri, pengolahan diri, akhirnya darinya ke kesehatan, akhirnya ketika dia tidak ada, dia tidak mendapatkan apa-apa, begitu, nah, terus di bawah, ketika dia sudah enggak ada, apa yang dia bawa? Ke Anda, nah, tuntutan itu, nah, tuntutan yang diberikan Tuhan untuk kita, yaitu, ketika kita mampu membawakan diri untuk menggapel sesuatu, cahaya itu tadi, ya, kita bisa membagikan cahaya dalam diri kita, nah, itu, di alam sana itu, di alam landeng, manusia hidup itu kan terlepas dari ujian dari salah pencipta, ya, mas, ada yang diuji dengan sakit, ya, ada yang diuji dengan hidupnya dari kecil sampai tua itu susah, ya, yang membedakan ujian dengan musibah itu apa, mas? musibah itu kan bagian dari cara Tuhan untuk kita lebih hati-hati, nah, ada dua, musibah itu kan suatu bagian dari ketidak hati-hatian kita juga, nah, gitu kan, ibaratnya gini, makanya diperlukan kita mau misalkan kepergian gitu kan, betul, kepergian itu kita sering-sering berdoa dulu, ya, kita hidup di mana alam, ya, kita sebutnya alam, ya, alam, terus, kalau dulu saya bilang popo bumi, biung-bumi, popo angin, biung-angin, popo geni, biung-gini, popo bumi, biung-bumi, aku menjaluk dayamu para yang ono dia keselamatan, kan, nah, hidupkan orang Jawa seperti itu, sama berangkat, pergi kemana selalu ucapkan doa, ya kan, mungguh pinarengono selamat, kan, nah, itu, nah, tapi kadang-kadang zaman sekarang kan asal berangkat, laleng, orang Jawa dulu mau berangkat aja menghitungkan hari, ini hari apa, ini apa kawetonku, apa ini kebelakangnya wongruwo, nah, itu tadi, kan, setipi gitu loh, wong Jawa, nah, budaya-budaya seperti itu kan, sekarang kan udah gak ada, makanya kan diperlukan kehati-hatian itu, makanya dirani eleng, mas kodo, agar apa ya, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, makanya, kembali pada lagi kesadaran itu tadi, mas, semuanya, musibah itu sebenarnya tergantung kitanya, kadang-kadang, kadang-kadang kita laleng, iya kan, akhirnya menyalahkan bahwa itu musibah, karena keadaan, iya kan, iya, nah itu, cuma kadang-kadang itu kita kurang waspada, oh gitu, masuari-tu, butik-tu. abone-taham, abone-taham. abone-taham.